Halo Halo selamat sore sahabat 4G ya kali ini saya akan menyetting jam tangan Q&Q ya Q&Q digital Q&Q slim super slim Q&Q jadul ya seperti ini modelnya dan warnanya ini ada merah ini ungu dan ini oranye sebenarnya warnanya masih banyak ya seperti warna hitam warna putih dan lain-lain nah kebetulan di toko ini tersisa tiga warna ini dan saya akan membuat tutorial cara setting jam tangan Q&Q ini ya Nah di sini ada nomor serinya M122J008 ya ya Q&Q original hot resist 10 bar atau 10 meter ya ini jamnya display digital nanti kita akan setting eh jamnya juga nanti kita akan review fitur-fiturnya seperti stopwatch alarm ya Nah ini kita lihat belakangnya seperti ini Q&Q original ya jadul Q&Q jadul Oke nah langsung saja ya tanpa banyak pasifasi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan notifikasi dari Vauji Oke nah bagi teman-teman yang belum paham masalah settingnya setting jam setting alarm stopwatch dan fitur-fitur lainnya silahkan silahkan baik-baik video ini ya Oke pertama-tama sebelum setting kita pastikan dulu tampilan jamnya seperti ini nah kemudian kita tekan disini atau tombol reset ya tekan beberapa detik nah sehingga sempat tampilan detiknya seperti ini dia berkedip-kedip lalu kemudian kita pindahkan ya dengan menekan tombol mode seperti ini kita samakan dengan jam sekarang ya sekarang jam 14 lewat 15 Oke kita untuk untuk menambahkannya tekan ya kita tekan tombol ini ya stop nah seperti ini tekan lama hoops jam 14 oke nah kemudian kita pindahkan lagi ini menitnya lewat-lewat 15 ya untuk menambahkan tekan ini ya seperti ini jika terlalu jauh kita tekan-tekan bulan ya lama seperti ini Hai nah 14-15 oke sudah menit sekarang kita pindah lagi tekan mode nah ini tahunnya tahunnya sudah benar ya tahun 2020 nah kita tetap tanggalnya tanggal juga sudah benar tanggal 9 dan ketika Maksudnya saya ini bulan Dan ketika atau jika bulannya salah Kita tinggal tambahkan saja ya Dengan menekan tombol ini lagi Seperti ini Seperti itu saja Oke Sudah ya misalkan sudah Kita akan tombol lagi Model lagi untuk pindah Nah ini tanggal juga sudah benar Sekarang tanggal 22 ya Nah ketika sudah Kita tekan tombol reset lagi Untuk menguncinya Nah sini sudah ya Hari Tuesday Tanggal 22 Jam 4 lewat 14 Maksudnya lewat 16 ya Nah Kemudian kita ke mode Tekan Nah ini alarm ya Nah cara Cara menghidupkan Dan mematikan alarm ya Cara menghidupkan dan mematikan alarm Jantangan Genji ini Cukup mudah loh ya kawan-kawan Nah Nah kita lihat dulu Kita atur nih Jam 14 Lewat 17 ya Nah kita akan reset Nah kita atur Dengan jam sekarang Dengan jam sekarang Nah oke Pindahkan mode ya Nah tambahkan Oke Nah Untuk menyalakan alarmnya Ini sudah benar ya Ini sudah benar Ini juga benar Maksud saya Maksud saya Aduh salah Maaf ya Salah ya Nah kita tekan reset dulu Supaya dia tidak berkedip Seperti ini Nah kemudian kita Tambahkan Ininya Nah Dengan cara melakukan ini Nah ini Nah ini alarmnya Yang buat nyala ya Kalau ini mati Dia kosong Ini juga nyala Ada ada ininya Dan ada ininya Dia mati ya Ini mati Dan di sebelah sini Nyala ya Atau Kalau Ada pun Kedua-duanya Ada Itu nyala ya Seperti ini Nah Kita lihat ya Kita kembaliin dulu Kita Kita ingatnya Setting Alarmnya Jam 14 Lewat 19 Ya Kita kembaliin dulu Kita tekan mode Nah Kita tunggu ya Sebentar lagi Jam Oh Masalah Mas Maaf ya Nah ini Bentar lagi Jam 4 Lewat 19 Kita tunggu Apakah Alarmnya Akan nyala Atau tidak Harusnya Ini nyala ya Karena dia Ada ininya Satu Yang penting Ada ininya Dia bakal nyala Kedua-duanya Jaya nyala juga Atau Ininya aja Dia gak bisa Nyala ya Kita lihat Simak baik-baik Ya Nah Seperti ini ya Kawan-kawan Dan dia akan Bunyi Sampai Satu menit Seperti ini Oke Dan untuk mematikannya Kita tekan saja Sembarang tombol Yang mana saja Ya Seperti ini Nah Oke Dan untuk mematikannya Sangat mudah ya Kita Kita Kembali ke mode Nah ini Alarm Kita tekan reset Atau kita tekan ini Langsung ya Nah Untuk menghilangkan ini Nah Seperti ini Ini gak bakal nyala ya Kita coba dulu Kita coba Lewat 20 menit ya Seperti ini Oke Kita tekan reset Kita kosongin ininya Kosongin Nah Seperti ini Kita tekan tombol mode Otomatis Nanti dia gak bakal nyala ya Nah Bentar lagi Nah Seperti ini Dia gak bakal nyala ya Karena Kita udah matikan Alarmnya Oke Sekian saja Terima kasih banyak ya Yang sudah menonton Yang belum paham Silahkan komentar ya Nanti saya akan bantu Oke Terima kasih banyak Kawan-kawan Dan jangan lupa ya Subscribe ya Channel saya Karena subscribe itu gratis Oke Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati